Nah lalu apakah pilkada DKI 2017 akan minim dengan calon yang bisa bertarung dengan AHOK? Dan kenapa partai politik saat ini belum berani memunculkan calonnya? Nah untuk itu kita akan diskusikan pada sore hari ini ya Anggi ya, siapa aja Anggi? Sudah ada sejumlah narasumber disini, di sebelah saya sudah ada Mbak Ratna Sarumpayet, kita menyebutnya budayawan ya Mbak ya. Oke, selamat sore Mbak Ratna. Selamat sore. Juga sudah ada Mas Muhammad Triandika, pengamat politik, selamat sore. Selamat sore Mbak. Posisinya di tengah-tengah, karena memang di tengah nanti. Posisinya? Semua punya pendapat yang berbeda-beda, ada Mas Jynarto Widjaya juga, selamat sore Mas Jynarto. Selamat sore. Iya. Kenapa gak di tengah nih? Saya, benar semua ya? Enggak boleh ada dua yang di tengah ya. Enggak, benar semua, satu aja di tengah gitu. Oke, kalau kita melihat ini, saya ke... Pertanyaan itu tadi aja itu, AHOK sendirian, benar gak sih gak ada lawan yang AHOK lagi? Gak ada lawan yang berani nih, kalau Mbak Reksiah kembar Rata dulu deh, benar nih Mbak gak ada lawan yang berani untuk menyaingi AHOK? Saya gak ada lawan ini katanya AHOK. Saya pikir itu klaim yang terlalu dibesar-besarkan ya, dan gak baik, gak sehat. Nah, kalau klaim ini belum apa-apa udah dimunculkan, karena kita mau Pilgub ya. Jadi tidak boleh sampai nanti mentok akhirnya cuma satu calon, itu juga bahaya ya kan. Jadi gak, klaim yang dibesar-besarkan yang menurut saya justru bahaya buat Pilgub itu sendiri. Tapi kan pertanyaannya gini Mbak Ratna, kalau memang kata Mbak Ratna dibesar-besarkan, tapi sampai sekarang nyatanya baru AHOK kok yang resmi deklarasi, saya akan maju. Yang lain, partai lain belum ada yang berani. Iya iya lah, dia kan yang malang melintang di Jakarta, kepedeannya tuh ya iyalah, pastilah. Tetapi kayak dulu juga waktu Pak Jokowi datang ke Jakarta, siapa yang kenal dia? Ya gak ada, waktu AHOK juga kan gitu juga. Tapi dengan kepedeannya artinya dia memang punya kinerja yang bagus dong dengan kepedeannya itu? Enggak, belum tentu. Belum tentu ya, dia punya kemauan untuk maju itu udah terlihat ya kan, kemauan untuk maju lagi iya. Tetapi bahwa soal kinerja itu lain hal lagi gitu. Apa? Kalau Mbak Ratna sendiri melihat kinerjanya AHOK deh untuk di awal periode ini bagaimana? Ya aku misalnya, ya aku setuju ya, orang yang tegas, ngeras, tapi aku butuh orang yang waras juga gitu lah. Ahok tindak waras gitu. Kalau tidak waras kerjanya ya mungkin bagus. Betul-betul gimana nih? Butuh orang yang waras deh Kai. Perdebatan kualitatifnya banyak ya, Mbak Ratna saya lihat berdebat dengan Anton Medan. Bahkan misalnya dari sisi primordial ada dua tokoh Tiongho yang berbeda mendapat, Pak Lius dengan Anton Medan sangat keras. Ada pandangan dari setiap kasus bisa dilihat dari kacamata berbeda, misalnya Kampung Pulo yang Mbak Ratna sering suarakan, ada juga yang menyuarakan bahwa ini keberanian seorang AHOK pertama kalinya memanusiakan masyarakat Kampung Pulo yang misalnya selama ini dianggap tidak manusiawi hidup di daerah sana. Dengan mengusurnya begitu. Selalu ada dua kacamata yang berbeda. Nah bagaimana kemudian menilai ini dalam indikator yang lebih objektif, ada kuantifikasi, ya disitu kita bisa membaca survei. Survei yang muncul mengatakan contoh kepuasan. Itu tidak warasan itu tidak soal pengurusan, pengusuran loh. Ya banyak hal lah, ya kinerja secara keseluruhan tau. Ya, jangan ngotohnya. Contoh kepuasan publik. Kepuasan publik ada dua survei terbaru bulan Januari oleh CSIS dan Populi bulan Februari. Rata-rata angkanya antara 58 sampai 67 persen. Kalau pertanyaannya itu cukup baik atau tidak, mitos dalam sejarah pilkada kita, kalau di atas 70 persen dengan kepuasan publik, biasanya yang kaki-kaki pun akan menang. Lalu kalau 60 persen sampai 70 persen, most likely dia masih akan berpeluang besar. 50 persen sampai 60 persen itu lampu kuning. Di bawah 50 persen itu biasanya income akan berpeluang kalah. Itu yang terjadi pada vogue. Jadi yang saya ingin katakan, kalau ingin membaca peluang Ahok, kita bukan melihat elektabilitas. Karena biasanya income pasti akan bias popularitas dan elektabilitas juga paling tinggi ketika disurvei. Tapi tingkat kepuasan publik atau prefer rating itu yang membedakan. Dulu vogue hanya berkisar di angka 45 persen. Jadi tidak mengagetkan, walaupun disurvei elektabilitas setinggi, tapi kemudian dia kalah. Apinya dari survei itu menunjukkan bahwa puas ya terhadap Ahok? Bisa dikatakan cukup puas. Ada beberapa kepala daerah lain seperti Risma itu mencapai angka di atas 70 persen misalnya. Yang kedua faktor yang bisa dibaca survei, kenapa peluang Ahok? Detik ini ya, Mbak Ratna ya, saya belum bisa mengatakan prediksi, tapi detik ini hampir pasti Ahok menang. Karena tidak ada calon lawan lain yang ketika disurvei itu memiliki popularitas cukup mumpuni. Atau kedua, itu memiliki variable-variable kualitatif yang bisa menyaingi income. 2012, kita lihat banyak tokoh nasional maju, tapi kemudian kenapa yang terpilih bukan calon presiden atau presiden dari PKS, bukan kemudian Faisal Basri, pengamat yang sudah jauh lebih dulu memiliki personal branding. Tapi yang menang adalah wali kota Solo dan Bupati Belitung Timur, yang notabene orang baru. Ada kecepatan wali kotanya, masyarakat pemilih itu lebih melihat di Jakarta, bahwa kalau Anda ingin mengalahkan income, ingin membuat perubahan, saya tidak sekedar melihat jualan Anda, visi, misi, dan program Anda yang siapapun bisa membuat itu baik. Tapi track record Anda apa? Nah, sayangnya dari calon yang tersisa sekarang, tidak ada yang memiliki modal untuk berjualan layaknya Jokowi dan Ahok tahun 2012. Kalau kita bicara mengenai Ridwan Kamil dan Risma, kenapa dikatakan saat itu andai kata mereka maju bisa mengalahkan Ahok? Mereka punya modal sosial yang sama. Seperti dulu ketika Jokowi dan Ahok maju, yaitu track record dan bukti konkret ketika memimpin daerah. Tapi bisa jadi ukuran tidak dengan tiga orang tersebut, ditambah Ridwan Kamil, Tri Risma, dan Ganjar Panowo, yang menunjukkan bahwa karena melihat hasil survei itu, Ahok tadi saat ini dipastikan menang, tadi versi Anda tadi, itu kemudian yang menjadi mungkin ukuran dari tiga orang itu tadi. Ah, udah deh, jangan deh lawan Ahok, bentar aja deh. Mungkin bisa aja ya. Ridwan Kamil kan jelas berani mengatakan bahwa peluang saya banyak untuk yang lain. Dia bicara juga, orang mengatakan jabar. Mungkin 2022, andai kata dia maju pun menjadi seorang cagup DKI, umurnya belum nyentuh angka 50 tahun, masih masuk ke segera pemimpin muda. Resikonya terlalu besar ketika kemudian dia mengorbankan semua resiko di sini. Mungkin karena faktor itu, Mbak Ratna. Mbak Ratna kurang bisa provokasi, berarti. Jangan diklaim begitu, seolah-olah begitu. Tapi itu faktanya begitu kok, Mbak Ratna. Faktanya begitu, tiba-tiba tiga orang yang punya nama besar, kuat, tapi tidak mungkin karena, karena nantilah Ahok sangat kuat bukan karena itu. Kata-kata setelah ketemu Pak Jokowi. Ridoan Kamil, Ganjar Pranowo, Trilisma, Mundur. Apakah sesederhana itu melihatnya? Satu sisi pandangan tersebut bisa dibenarkan ya, karena memang yang paling besar kansnya incumbent untuk bisa menang lagi. Namun, belum ada calon sekarang, Mas. Baru bakal calon semua. Dan tentu untuk memprediksi apakah yang menang akan Ahok, menurut saya juga agak terlalu prematur, karena belum tentu wakilnya siapa. Faktor wakil, gubernur, calon wakil gubernur juga menentukan prevensi pemilih. Bisa jadi dia memilih Ahok, tapi ketika wakilnya siapa yang nggak disuka, nggak jadi milih Ahok. Jadi, kita tunggu nanti. Itu kan kalau di bawah, hasil surveinya di bawah 50. Jadi kan kepuasannya kinerjanya 70 persen. Ya, udah nggak penting lah. Faktor wakil menurut saya juga masih tetap penting. Yang kedua, kalau incumbent bisa saja menang besar ya, karena memiliki akses terhadap birokrasi, akses terhadap APBD, akses terhadap fasilitas daerah, dan memang kalau kita lihat tren dari Pilih Kadai Serentak, petahana 96 dari 144 Pilih Kadai Serentak menang semua. Jadi semakin kecil. Sekitar 70 persen, petahana yang maju di Pilih Kadai Serentak 2015 kemarin menang. Nah, pertanyaannya, apakah tren di level daerah itu bisa dipetakan juga di tren di Jakarta ini? Saya agak pesimis. Yang pertama, politik Ibu Kota ini menarik, Mbak. Tidak bisa disamakan dengan politik lokal di daerah. Kenapa? Tesisnya, Pak, Prof. Gumilar menarik. Mengatakan bahwa saya, Jakarta ini the big village. Walaupun pasak-pasak modernisasi ini kencang ya, hadir urban karakteristiknya, namun denyutnya itu tetap kampung. The big village. Nah, jadi belum tentu rasionalitas itu mendrive pemilih untuk memilih menentukan siapa gubernurnya. Artinya tingkat kepuasan kinerja yang udah hampir 70 persen tadi tidak akan berpengaruh besar. Bisa jadi berpengaruh untuk saat ini, namun politik itu dinamis dan melihat sejauh mana ya, daya perubahan yang mampu dihadirkan oleh saingan Ahab nanti lebih besar, itu bisa jadi berbalik. Dan juga kepuasan itu kepuasan siapa? Kan yang tidak puas kita nggak pernah ditanya. Mirip seperti 2012 ketika vokal ya, dikatakan kebijakan vokal itu dicintai masyarakat, namun perubahan, aroma perubahan yang dibawa oleh Jokowi ini sangat besar, dan itu merubah semuanya. Tidak, tidak. Saya berbeda. Saya hanya ingin meluruskan bagaimana cara kita membaca sebuah kajian. Saya tadi sudah jelaskan berbeda apa yang terjadi pada bacaan survei menjelang Tilkara 2012 dengan yang terjadi sekarang. Survei elektrobes vokal dulu sangat tinggi, sama dengan seperti apa yang kita lihat pada fokus sekarang. Jaraknya sama nggak? Jaraknya sama, di atas bahkan 50%. Bukan maksud saya rentang waktu, rentang waktunya? Rentang waktunya ada yang setahun sebelum, ada yang enam bulan sebelum, ada yang tiga bulan sebelum. Kita kan baru bisa tahu setahun sebelum, karena kita baru bicara Februari, sampai Februari ya, 2015-2016. Tapi yang bisa saya katakan, poin utama dari setiap survei terhadap incoming, itu bukan elektabilitas, karena pasti biasanya. Tapi tingkat kepuasan publik tadi, dan apa yang dicapai oleh Voke, dengan Basuki Cahaya Purnama, ini berbeda. Sebentar, saya berani menyimpulkan. Barang tadi bilang kepuasan yang mana dulu, kepuasan yang mana, kalau survei kan representasi masyarakat, Jakarta, itu jelas. Yang kedua, yang tidak kuas pun. Kan survei itu menyentuh berapa persen rakyat. Itu ada pertanggung jawabannya, Mbak Ratna. Saya sejen terimlan survei opini bukit, saya bertanggung jawabannya. Aku nggak mengatakan bahwa lembaga surveinya ngawur. Bukan lembaga survei ngawur, tetapi ada penjelasan apa yang jadi pertanyaan Mbak Ratna. Itu jelas, representasi 400 responden, walaupun sangat kecil, tetapi itu mencukupi 4,9% representasi dari populasi masyarakat Jakarta. Mereka meresponnya dengan apa? Ini kita bicara statistik, Mbak Ratna. Nggak meresponnya dengan apa? Kita menggunakan penggunaan sampel yang sudah bisa dikategorikan itu valid atau merepresentasikan masyarakat Jakarta dengan tingkat. Karena kalau menurut saya, toleransi 4,9% Tidak, ukuran kepuasannya di mana, di segi apa? Nah, iya, ukuran kepuasannya di tidak apa? Saya tidak bicara faktor kualitatif, tapi ketika ditanyakan Anda puas atau tidak, jelas bisa dibuktikan secara valid, 67% dalam survei CSIS itu menyatakan puas, misalnya. Bahwa kemudian kita bisa menggali lebih jauh melalui resep-resep kualitatif, puasnya di mana, tidak puasnya di mana, kita butuh survei yang lain. Itu kita bicara hal yang berbeda. Saya harus menuruskan resep terlebih dahulu. Artinya, Mbak Ratna, survei mengatakan, orang-orang yang tidak puas seperti Mbak Ratna, ternyata secara nominasi jumlahnya tidak besar. Saya benar-benar tidak puas loh. Kenapa itu tidak menjadi yang menggunakan sampel dominan, itu kita bisa ditunggu resep lain. Saya itu tidak menakutkan, Tok. Yang menakutkan itu adalah rakyat kecil yang tidak puas. Ya, rakyat kecil. Jangan pernah anggap kecil. Ini klaim Mbak Ratna. Jangan pernah anggap enteng, rakyat kecil yang tidak bersuara. Tapi jangan juga mengklaim rakyat kecil ketika Mbak Ratna tidak bisa putih bahwa Anda sudah menguatkan. Tidak ada sama sekali kalimat atau riset yang menunjukkan bahwa ini tidak merepresentasikan rakyat kecil. Malah riset ini juga membaca bagaimana persepsi publik dari kelas A, B, C, D, dan E. Apakah saya mengatakan Ahok tidak kemudian memiliki banyak masalah? Tidak. Masalah macet itu masih dianggap bermasalah. Kriminalitas itu bisa dianggap masih memuaskan. Enggak, itu pengusuran-pengusuran dia itu bermasalah buat saya. Ya, itu menurut Mbak Ratna. Loh, sekarang gini aja, ada nggak keadilannya? Kenapa kalau selama Ahok ini, pengusuran selalu rakyat kecil dan dihadapkan dengan undang-undang. Dan kalau sudah undang-undang bicara, rakyat tidak berdaya. Tetapi kalau misalnya fluid yang juga bermasalah, yang juga tanah negara, kalau berdebat kualitatif seperti itu, contoh. Artinya ke depan harus ada keadilan seperti itu juga, kan? Orang bisa kemudian mengundang kacamata lain, kenapa kemudian nerusun di Cipinang Besar Selatan? Terusun, dijadikan negara barat yang digunakan untuk merelokasi, misalnya kampung pulau, itu tidak dianggap sebagai hal positif. Contoh itu, contoh positif aja. Maksud saya, kalau ada masyarakat kecil, kalau masyarakat kecil dikusur, Ahok misalnya memberikan proyek-proyek kepada kolega. Nggak, 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 yang saya mengatakan, tadi Mbak Ratna juga, ya, tetapi tempat dimana si Ahok tinggal aja, itu kan bermasalah. Kelapa gading kan bermasalah. Maksud saya paling tidak, satu-satunya lah. Satu punya rakyat, satu punya elit. Tepat green dan sebuah mal di kuningan, itu misalnya di segel. Lomba Ratna menggunakan satu contoh dan digeneralisasi, saya hanya ingin membuktikan, mengadirkan contoh, tidak bisa kita gunakan satu persatu contoh. Mungkin kita generalisir, apalagi mendikotomikan elit dengan rakyat itu berbahaya, Mbak Ratna. Ini kan bicara teknis kerja, hasil yang sudah dikeluarkan. Tidak ada output dari Ahok, karena incumbent memang ada hasilnya nyata. Tentu ada yang puas, ada yang tidak puas. Itu kan survei tadi kan. Kalau saya sih mau dibilang berbahaya, mau nggak, aku menuntut keadilan dalam penuh suram, misalnya. Itu kan satu aspek. Sebenarnya yang paling menguasai tanah-tanah Jakarta itu bukan rakyat kecil lho. Oke, kita tidak fokus bicara pengusuran. Kita bicara soal sosok kawai yang memiliki PDKI-nya, adalah ada Ahok yang sudah pasti maju. Nah, Rosandika. Ini kan kinerjaan ini tadi ya. Seperti inilah masyarakat paling tidak sudah mewakili kan. Ada gambaran lah, ini yang puas dan tidak puas. Seperti ini yang terjadi di DKI. Nah, apakah memang survei itu tadi kan, satu sisi sudah bisa jadi jaminan dong, satu sisi bagi si calon. Ya kan, hasil surveinya bagus, puas ya, dia maju. Tapi satu sisi, suara seperti barata ada juga dong tentu yang kontra. Ini bagaimana? Ya, Jakarta ini punya stok pemimpin daerah yang banyak, yang berkualitas. Bahkan, saya yakin Jakarta berhak ya, dengan statusnya sebagai ibu kota, mendapatkan krem-krem pemimpin yang terbaik, pemimpin daerah yang terbaik. Sehingga, saya termasuk yang menyayangkan ketika Ridwan Kamil, kemudian Risma Harini, orang-orang terbaik itu tidak maju ke Jakarta gitu. Dengan, kalau kita baca di media ya, agar orang-orang terbaik tersebar di mana-mana gitu. Agar tersebar di mana-mana gitu. Tapi kalau bacaannya seperti yang Anto bilang, enggak masuk dong, Yusriel. Yang masuk tuh ya, yang udah punya pengalaman di segera, sudah berhasil. Ahok waktu itu masuk ke sini sama Pak Jokowi, kan ukurannya daerahnya mereka masing-masing. Iya, paling tidak udah ada ukuran. Kalau punya track record daerah. Kalau kita berbalik kepada pendekatan statistik, mas ya. Saya cukup yakin ya, bahwa dengan kepuasan Ahok sekarang, terhadap kebijakannya, di atas kertas saat ini Ahok menang. Kalau kita lihat dengan pendekatan yang non-statistik, yang sosiologis ya, yang seperti tadi saya katakan bahwa, Denyur Jakarta ini bagaimanapun juga masih ada. Isu primordial masih still working. Dalam pengaruhi persepsi dan kecenderungan sikap politik pemilih gitu. Artinya, satu tahun ke depan, ketika Ahok tidak aware terhadap perilaku politik masyarakat Jakarta yang cukup unik ini, dan hanya mengandalkan statistik kebijakan itu, khawatirnya ya, daya perubahan yang dibawa oleh pesaing Ahok, itu jolibu sangat dibandingkan. Dan aku sih pengaruhi juga media lebih fair ya. Saya setuju. Media itu harinya menarik nih. Kenapa media? Kok jadi media? Benar. Semua juga tahu bahwa, Ahok adalah settingan media, creative by media. Jadi mereka juga punya kewajiban dong, meng-create yang baru-baru ini gitu loh. Memperkenalkan mereka, mengapakan mereka. Baru-barunya nggak muncul? Bahan ya? Tinggal dicari kan? Dibikin untuk tidak muncul yang baru-barunya. Saya sepakat begini, bahwa apa yang sudah ada di atas kertas secara statistik, jangan kemudian membuat Ahok menihilkan hal-hal yang katakanlah minoritas dari sisi statistik. Saya sepakat, ada beberapa gaya komunikasi yang seakan-akan tidak membuka ruang dialog, seperti apa yang disuarakan oleh Mbak Ratna. Mungkin suaranya tidak mayoritas, tapi hal-hal ini kemudian juga menurut saya harus menjadi sebuah catatan. Karena kepemimpinan seorang gubernur DKI itu dilihat bukan hanya oleh masyarakat Jakarta, orang yang melihat kemukaan sukses ya. Oh iya berhasil. Teman saya atau sahabat saya, baik, puji-puji Ahok, Oh Rat memang harus seperti Ahok. Nggak banjirat setiap minggu dikerup. Begitu, itu saya bilang, saya terus melihatin aja, ya memang orang menilainya kan dari gitu-gituan. Tetapi begitu banjir, terus dia maki-maki juga. Oke, baiklah. Yang kita pasti kita akan menunggu siapa? Kalau Ahok jangan-jangan mau berdialog dengan Mbak Ratna. Oke, waktunya sudah habis, saya jelas kita akan tunggu siapa yang berada di muncul. Yang akan berada di muncul lagi. Kalau Rutan masih akan kami lanjutkan, saya sudah sesaat lagi.